Next, kita disini punya tiga lantai dan tiga area Kita lagi ada di area pertama yang isinya adalah non-karate toys Mainan-mainan yang bukan dari satu seri atau dari satu kartu tertentu Mainan berarti belum tentu semua harus mainan gini, ada Lego juga misalnya Jadi ya, disuruh yang area sini memang fokusnya di mainan-mainan yang cuma sebagai mainan aja Jumlah saya kecil mainan gitu Ya, ya Ini datang ke museum di Bado 99X museum Mas Aldo Gimana segala sesuatu yang gak masuk ke area lain saya gebrusin aja disini Itu ya signifikasinya Kalau skripsi ini kayak berapa satu kenal lu banyak Bisa pekerja rambilin gini Ya 22 tahun baru sini mainan sih Kalau sebelah sini ini kayak dedikasi buat tokoh-tokoh mainan ke pasar Ya biasanya kan kalau kita ke pasar baru Ada tokoh-tokoh yang jual Biasanya yang kompor tua gitu Yang dijaga dari pake siap, dari makan gitu Ya pokoknya jualannya juga Semua kompor, bisa lipat Terus ada mainan Nah mainannya itu selalu mainan-mainan Betul Jadi di bumi ini memang malayu Ada banyak pencil Nah, mainan-mainannya kan Oke, mas ini juga punya berbagai macam digest dari berbagai era Berbagai dari digest yang terlambat pertama Ini yang pertama tadi pada sejarah skala Oh, bukannya sih? Iya sih, Tomika ya pertama? Enggak, Tomika sih udah kemudian Kalau Tomika itu, pabrik mainan Tomi Jepang Dia bikin seri mainan dengan skala 1 tempat biru punyanya matchbox Oh, awal kemana matchbox? Tomika itu singkatan dari Tomi-Kar Terus selain itu juga ada merek-larek lain Jadi juga ada Tomika Sorry, ada matchbox Terus dari Inggris Terus dari anak Corgi Sama buatan Inggris Selanjutnya Red Perancis Tomika Jepang Terus kamar dari Amerika Kita punya kontrol Terus dari Amerika Terus banyak kita nih disini Terus banyak kita nih disini Terus dari kira-kira anak dulu Karena banyak sekali model-modelnya Yang kayak Lerang-barang yang sekarang udah nge-relepan lagi Contohnya Tomporn Tomporn Sekarang udah ada kan Ini juga kan kayak raja-raja angkasa jaman Sekarang mana ada lagi pesawat letar-letar kayaknya Airbus Ini kita udah mulai masukkan akbar sebenernya Ini Pak, semuanya working disini Ini permainan dari James Bond Oh James Bond Itu James Bond Itu Aston Martin dan James Bond Itu Esprit Terus Kalau ini dari South Park Rogers Ya Itu udah Star Trek, Plingon Ini Knight Rider Fit Sampai hafal Harusnya Ini Airwolf Dutanggar Itu kayak semua Itu dulu ada serial ini Ini DJ in the Bear DJ in the Bear Oh ya DJ in the Bear Ini The Saints Starsky & Hatch Oh Starsky & Hatch Ini Gak dikasih nama ya Harusnya di Nah itu Itu sebabnya kenapa Ini masih tetap working progress Karena si Faction-Faction nya Masih belum 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 beres nih Masih malas saya kerja ini Sebenernya Baik 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 Ya Di ruangan sini Di ruangan sini kita bikin Gaya ruangan Ruangan TV Ruangan keluarga pada umumnya gitu Karena dari titik ini ke belakang Ini kita bakalan ngomongnya soal mainan Udah mainan-mainan karakter Oke Jadi yang mainan yang berdasarkan Film Atau kartun Atau komi Kata-kata Nah Kalau kita ngomong soal Media Ini kita juga punya Contoh beberapa Contoh media Karena Kalau anak nyaman sekarang Kalau saya tanya Kalian ada yang tau gak itu mesin apa? Itu Ada gak tau Mereka bikin itu mesin kan? Video 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 Ini kita mulai Ada yang kayak gini Lebih tua lagi Ada Tapi kalau yang Sebenarnya kan yang paling legend Pas tau Sony Sony Kalau ini S0 Dia rada Lebih lengkap Iya Masih yang kayu Ini pinggirnya Iya Atau JVC JVC Tapi dulu saya tempat ngalami gini Tapi diganti dalamnya ya Iya diganti Soalnya kalau cari yang masih itu Sulit Terus gak bisa video gini juga Ya inputnya Ini mereka masih lewat Apa 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 Dua Ini kita punya Ini kita mulai dari Video 8 Video 8 Video 8 Video 8 Video 8 Dua 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 Sebelum pakai ini kan ada yang one bag tuh Yang kayak Disket Ya Sebenarnya ada juga yang lebih gede sih Ya Dia kira-kira keluar barengan Biasanya dipakainya buat komputer server Betul Ada yang segede Betul Ada sebenarnya lebih di atas ini Masih yang pita Pita real yang komputer yang Segede-gede Oh yang gede Ya Ya Gak bisa taruhnya gitu Gede Ya Saya katanya bisa punya kayak gini apa Apakah Tampanan saya nih dulu nih Gila nih Karena kan zaman dulu Kita gak bisa tuh Ini Kita mesti Ini malam bukan? Iya Lama cerita Oh cerita ada? Soalnya dia memang Justru Mereka orang Indonesia tuh lihat celahnya disitu Saya kebiasaan dulu ngapainya video Gak ngerti ada cerita Ada cerita juga ya Ya jadi Kayak contohnya saya tuh Punya video player tuh tau Kayaknya ini kelas 3 SD lah Sebelum itu kalo saya pengen Temen-temen yang pada ngomong soal voltus Saya beli kasep ini Atau saya tekernya lumayan Iya Nah kalo voltus gitu ya Gak apa-apa ngobrol boleh ya Gak apa-apa Sampai Ini kalo buat sigma masih voltus sama aja sebenarnya Beda 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 Jadi kalo voltunya sama ya karakternya Si ini Si Sama Sama Style-stylenya mungkin Kita juga bisa bilang ruangan ini Ruangan CVRT Ini soalnya Ampik semua Ya semua yang ada disini Yang mainannya Filmnya dikutari Fikirin Jadi kita punya Sebelum Sebelum Visionaries Ini Thundercap Ada Oh, ini bawahnya Hei, hei Berbagai macam Kalau ini agak jarang Soalnya kalau main ini kan mainannya Eropa Jarang masuk Ini silver house Silver house, buat sini Limpi restart Mas Bukan ninja lagi Google Drive nggak ada Itu area 3 Sekarang kalau kita pilih yang connect Kita bisa membuat, mau putih, kuning Dome ya Connect sama internet Connect sama HP ini kan Jadi kita bisa Oke museum ya Waduh, musim ini Musim, rey, musim buka HP ini Waduh, nyala semua Rumahku sudah Lampu itu connect Lampu itu connect Lampu itu connect Wifi Connect HP kita Jadi sebenarnya Kalau pas-pas-pasan lebih keluar Selama Wifi nya Berfungsi Kalau yang ini Lebih On atau Bisa kita nyalakan Kita bisa Timer Kita bisa Merubah Kita Akhirnya sebenarnya Bahkan Si mbak-ngak Nggak cuman melasuk area tiga nih nah ini kesetengahan dulu nih enggak, maik kesetengahan iya senang sih saya dulu pernah ngumpulin hotel juga saya bilang ke alponakan jangan lupa kamu udah ngumpulin Iron Man kamu yang lain deh saya bilang, kamu udah ngumpulin Marvel kamu ngumpulin dia-dia oh, oke opas ya kalau super robot kalau Jepang itu kita starting selalu mereka itu kan emang kulturnya dari zaman dulu yang emang udah robot ya jadi selalu ada robot kita mulai dari ini mungkin ini Jain Robo ini adalah serial TV serial orang tahun 50-an tahun 50-an masih Black and White terus abis itu ada serialnya nih The Seagin The Seagin 28 ini juga serial cartoon masih Black and White kemudian ini ini 1, 2, 3 ini nih 2, 2, 3, 3 nya adalah serial serial-serial TV yang masih Black and White gitu ya terus ini Cybox 009 ini box-nya masih Black and White mereka udah kenal robot tapi robotnya lebih kayak sebagai apa ya ini ada satu serial robot dibikin oleh mangaka namanya Gunagai namanya Mas Inger ini 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 adalah pertama kalinya ada serial robot dimana orang bisa masuk ke dalam robot terus kendalikan dari dalam ini ini jika bakal istilah super robot itu dimulai dari kayak robotnya jadi tahun 1972 dia bikin Mas Inger abis itu tahun 1974 dia bikin serial namanya Gator Gator Robot Gator Robo nah kalau Gator itu pertama kalinya robot bisa nyatu jadi yang buat jadi robotnya tuh beberapa pesawat nyatu jadi satu kayak Voltus gitu itu jika bakalnya ini Gator Robot ini ini kalau dulu kita kenalnya tuh ini nih Red Shadow videonya oke jadi Mazinger itu disini keluarnya Red Shadow kalau Gator Robo jadinya Shogun Gator Shogun Gator nah Shogun Gator jadi ikutin nama macam-macam ada Grand Dicer, Guy King, Great Mazinger, Templeman dan Daltanias Daltanias ya 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 Daltanias Daltanias God Sigma Draiger Lacerion Go Shogun ini Gordion Acrobat Vaksinger nah ini kan merupakan lama-lama ya ini kan gitu ini bulinya berapa lama ya baru? eh musimnya sih sebenarnya dari 2008 cuma ya kalau hunting kan emang 3 per 4 umur saya ya kita emang gak hunting dari tahun 99 lah oh 2008 tuh mungkin izin ya 2008 masang lemari ya yang sini saya gak jual kalau ini banyakan juga dijual kalau ini Super Robot yang paling terkenal di dunia aslinya dia Super Robot Jepang namanya Go Lion tapi terus sama orang Amerika di import terus dibikin ulang ceritanya jadi namanya Voltron Voltron jadi Voltron ini justru akhirnya paling peken karena beredarnya dari Amerika bukan dari Jepang lalu sih gitu di sebelah sini ini adalah koneksi Star Wars kita jadi ini Star Wars 3 nah kalau ini ini emang kayak hasil hasil ngeencreng kayak jauh lukas selama puluhan tahun lah 40 tahun hasilnya itu ini bisa dapat kayak gini nih pesawat-pesawatnya pesawatnya jadi yang di sebelah belakang ini adalah kayak koleksi mainan Star Wars yang pertama keluar dari tahun 77 sampai tahun 85 oh iya ini yang ini kayak gini ada komunitasnya saya pernah itu aku sih dapet hati dari temen dia main komunitasnya di Star Wars tau oh ada komunitas temennya siapa? Anton 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 Garton yang suka moton-moton gambar juga orang designer pakai kantor saya oke oke kalau kalau ngomong soal komunitas Star Wars ya kita bagian dari awal banget dari lahir kalau dia senang nih kalau di foto-foto masuk ke instagram dikasih asem oh iya tapi tapi main Star Wars mainnya banyak ini 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 terus tapi saya pernah tahu ada event di bawahnya kalau kalau yang khusus Star Wars itu pasti yang ada yang lain pasti kita oh yang pertama kali bikin event microconvention Star Wars itu anak bandung atau dia bukan ini semua ya mungkin ada beberapa Star Wars ya tapi mungkin banyak mainan-main kayak gini lah penjualannya waktu itu waktu itu kalau gak salah kita waktu itu kita waktu itu pertama kali bikin SVBDW Star Wars di Bandung tahun 2012 nah itu kita di hidung-hidung hidung tepat bungkarno hidung 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 jadi kita sewa itu udah satu hari tapi saya emang beneran selama satu hari itu sebenernya itu itu pakaran lain kita juga segini film proyek karya-karya artwork Star Wars terus ya merchandise segala macam yang luar beli Star Wars itu 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 ini gak tahu sih ya ya sekian itu itu ini masih agak gampang sih ya kalau ini masih agak gampang sih ya pasti lagi keluar waktu itu pas Star Wars diulis ulang lagi di bioskop mereka bikin hariannya pakai makannya kayak gitu ya jadi caranya punya anti plastik itu waktu itu kayak 2000 2007an gitu ini 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 Kalau memang ini? Kalau ini kita bikin ya? Kalau di emang disini juga ada Kalau kita semainnya Bisa kita order atau nyewak Postum saur Oh postum saur ya Kalau ini kita ada setengah tujuan Laisen saur Ini kan ini ya? Apa ini ya? Bagaimana kita? Ya, jedai-jedai sih Kami bisa masuk 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 Cuma beda lain sih sebenarnya Kalau bajunya sih Buat ini Si ini lagi gue Si ini baik-baikan apa Selamat malam Pertama-balam Tidak ada Kemudian matches Kurang kuning ini ya Hahaha Kurang kuning Paling basisnya Umar menelamat betul Banyalah Apakah kira-kira Dikatakan Banyakan Pengguna Espri Banyakan Apakah selamat menikmati